PSS Sleman waspadai semua pemain Bali United Pelati PSS Sleman Seto Nurdian Toro mewaspadai semua pemain Bali United jelang bentro kedua kesebelasan pada lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan Solo, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Materi pemain Bali United cukup komplit, tidak ada satu masih ada seribu. Jadi semuanya harus kita waspadai, tidak tampilnya beberapa pemain juga tidak berpengaruh, kata Seto, kepada wartawan, Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Kami lihat ke sisi kami sendiri, bagaimana mengembalikan performa yang ada. Penampilan pemain juga sudah cukup bagus, bagaimanapun kami hanya bisa berusaha, tentang hasil kami berserah tapi kami tidak akan pernah menyerah, lanjut Seto. Davison Fernandes kandidat bomber anjar PSS Sleman pengganti Cagas. Penyerang asal berhasil, Davison Fernandes masuk radar PSS Sleman di bursa transfer paru musim Liga 1 2022-2023. Davison Fernandes nantinya akan menggantikan sosok ujung tomba PSS Sleman musim ini yaitu Michelle Cagas. PSS Sleman tentu berharap Davison Fernandes bisa menjadi jawaban dari masalah di lini penyerangan yang diisi Michelle Cagas. Peluang PSS Sleman mendatangkan Davison Fernandes cukup lebar, Pasalnya, Davison Fernandes dilepas klub kasta kedua Liga Thailand yaitu Lampang FC. Baru sebatas rumor, pendukung PSS Sleman yaitu Slemania dan BCS langsung menyerbu sosial media Davison Fernandes. Terima kasih telah menonton!